Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran seni budaya untuk kelas 8, semester 2. Dan kali ini kita akan mengerjakan soal-soal untuk ulangan akhir semester. Sebelumnya silakan like, subscribe video ini, dan mari kita mulai saja untuk mengerjakan soal nomor 1. Salah satu unsur gambar model yang artinya perbandingan bagian-bagian benda adalah A. Proporsi, B. Komposisi, C. Perspektif, D. Balan Nomor 2. Gambar yang berfungsi menerangkan atau menjelaskan naskah cerita disebut A. Komik, B. Ilustrasi, C. Poster, D. Karikatur Nomor 3. Salah satu syarat pada gambar poster adalah A. Gambar realis, B. Warnanya mencolok, C. Hurufnya indah, D. Kalimatnya singkat Nomor 4. Karya gambar komik yang dibuat hanya satu halaman dan ceritanya selesai Maka nama komiknya adalah A. Komik humor, B. Komik anak-anak, C. Komik strip, D. Komik buku Nomor 5. Susunan benda-benda pada karya gambar bentuk disebut A. Balance, B. Proporsi, C. Komposisi, D. Perspektif Nomor 6. Gambar ilustrasi yang memperjelas sebuah cerita pada sebuah buku namanya adalah A. Sampul buku, B. Karya ilmiah, C. Karya sastra, D. Halaman buku Nomor 7. Ayo kita menabung Kalimat ini menurut karya poster mempunyai tujuan yang disebut A. Ajakan, B. Himbowan, C. Peringatan, D. Pemberitahuan Soal nomor 8 Unsur karya komik yang harus ada adalah A. Topik dan tujuan, B. Gambar hewan, C. Judul cerita, D. Pewarnaan Nomor 9 Alat yang paling sederhana dan mudah didapat untuk berkarya gambar model yaitu A. Cat air, B. Pencil kode B, C. Cat minyak, D. Kertas 10. Gambar ilustrasi yang bersifat menghibur atau berisi tentang humor namanya adalah A. Karikatur, B. Kartun, C. Fikinet, D. Komik Nomor 11 Salah satu syarat gambar poster yang baik adalah A. Menarik pembeli, B. Gambarnya indah, C. Ukuran besar, D. Menarik perhatian 12 Bahan yang paling banyak digunakan untuk menggambar komik adalah A. Kertas, B. Spidol, C. Pewarna, D. Penggaris Nomor 13 Jauh dekatnya benda pada sebuah karya gambar model disebut A. Proporsi, B. Perspektif, C. Arsiran, D. Komposisi 14 Karya gambar ilustrasi yang isinya berupa sindiran atau kritik namanya adalah A. Poster, B. Fikinet, C. Karikatur, D. Komik Soal nomor 15 Langkah pertama untuk menggambar poster yaitu menentukan A. Tujuannya, B. Kalimatnya, C. Gambarnya, D. Pewarnaannya Nomor 16 Nama lain dari karya komik adalah A. Cerita lucu B. Karikatur C. Kartun humor D. Cerita bergambar Nomor 17 Dalam karya gambar model dibutuhkan adanya bayangan Bayangan yang ada pada bendanya atau benda itu sendiri disebut A. Bayangan langkah, bayangan awak, C. Bayangan semu, D. Bayangan sendiri 18 Gambar ilustrasi yang dibuat untuk melengkapi sebuah puisi Nama ilustrasinya adalah A. Sampul buku B. Karya ilmiah C. Karya sastra D. Halaman buku Nomor 19 Ciri-ciri utama pada karya gambar poster yaitu A. Gambarnya menarik B. Warna cerah C. Kalimatnya panjang D. Hurufnya besar-besar Nomor 20 Yang termasuk kelompok alat-alat untuk menggambar komik adalah Kecuali A. Pinsil dan spidol B. Penggaris dan setip C. Kertas dan karton D. Pulpen dan spidol Mudah-mudahan bisa dikerjakan semuanya dengan benar Salam sehat selalu Terima kasih telah menonton! Terima kasih.